Oleh kerana bunyi itu berada sangat dekat, apalagi Ina menjadi tersangat takut, ditambah lagi dengan keadaan sekitar yang sudah gelap pada masa itu. Selamat datang ke channel Teh Tarik Goh, di mana kami membawakan kepada anda alkisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Terima kasih. Kejadian ini berlaku kepada pencerita sekitar tahun 2010. Dan untuk memudahkan jalan penceritaan di dalam perkongsian ini, pencerita lebih selesa dengan menggunakan nama panggilan Ina, bukan nama sebenar. Semasa kejadian ini berlaku, Ina bersama suami dan dua lagi anak yang masih kecil mendiami sebuah sulap di dalam sebuah kampung yang dikenali sebagai Kampung Tompinatau. Kampung ini merupakan sebuah kampung yang kecil di dalam daerah kota Marudu. Sulap mereka ini jenis bertiang dan bertanggakan kayu. Di sebelah sulap itu pula ada sebatang pokok mangga yang tumbuh tinggi dengan dedaunan lebat. Pada hari kejadian, suami Ina melawat ke kampung adiknya di kampung sebelah, yaitu di kampung Tagaroh, bertujuan untuk membuat kepala parang, kerana di situ terdapat kelengkapan yang dia perlukan. Jadi tinggallah hanya Ina bersama dua anak kecil di sulap mereka untuk sepanjang hari itu. Fajar mula menyingsing walaupun jam baru menunjukkan pukul lima petang, suasana sekitar lebih gelap daripada hari-hari lain kerana keadaan agak mendung sedikit pada petang itu. Tiba-tiba, dia terdengar satu bunyi seakan-akan suara seseorang yang sedang mengerang, seperti sedang nazak dengan hembusan nafas berat. Biasanya nafas berat sebegitu hanya berlaku sebelum seseorang meninggal dunia. Ina melihat kawasan sekeling, tetapi dia tidak tahu dari mana datangnya bunyi aneh itu. Masa itu, dia belum lagi ada perasaan takut kerana masih tertanya-tanya tentang keanehan itu. Beberapa detik kemudian, dia terkejut dengan satu lagi bunyi yang aneh. Kali ini, dia terdengar seperti ada orang sedang memanjat naik ke atas pokok mangga yang tinggi dan berdaun lebat di tepi sulap yang mereka diami itu. Sekali lagi, Ina melihat kawasan sekeliling untuk mencari bunyi itu, tetapi ternyata tidak ada apa-apa di situ. Hari sudah semakin gelap, lebih kurang jam enam petang, dan hujan mulai turun. Mulanya renyai-renyai sahaja, kemudian disusuli bunyi kilat dan guntur. Tidak lama selepas itu, Ina perasan yang bunyi-bunyian aneh itu tiba-tiba berubah tempat, iaitu ke bawah sulap mereka. Dan bunyinya betul-betul datang dari arah bawah tangga sulap mereka. Dia cuba melihat apakah bunyi itu sebenarnya, tetapi tidak ada apa-apa yang berada di situ walaupun bunyi itu masih berterusan. Oleh kerana bunyi itu berada sangat dekat, apalagi Ina menjadi tersangat takut, ditambah lagi dengan keadaan sekitar yang sudah gelap pada masa itu. Tambahan pula, sulap mereka ini tidak berdinding di bahagian atas. Pendek kata, dinding sulap itu tidak mencukupi untuk menutup semua ruang di sebelah atas. Pintu sulap juga hanya diperbuat daripada playwood yang dibahagi menjadi setengah keping. Berhabis pencerita call suami dia untuk suruh pulang, suami dia hanya menjawab, ya, ya sahaja. Tetapi tidak juga pulang-pulang, walhal kampung sebelah itu tidaklah jauh sangat. Melalui panggilan telefon itu, Ina tahu yang suami dia sebenarnya sambung pergi Moginum di kampung Tagaroh itu, sebab itu dia lambat balik. Sementara itu, bunyi-bunyi pelik tadi bertukar menjadi bunyi seperti anak sapi yang masih kecil. Tapi apabila dia pergi melihatnya, ternyata bukan, kerana masih tidak apa-apa yang kelihatan di bawah tangga itu. Anjing mereka yang berada di kaki lima juga sudah seperti dalam ketakutan. Ia berpusing-pusing di kawasan tangga sulap mencari apakah bunyi pelik itu, dan seperti kehilangan arah, ia menjadi kebingungan. Oleh kerana Ina sudah menjadi tersangat takut. Dia cuba bangunkan kedua-dua anaknya yang sudah tidur, tetapi mereka tidak mahu bangun. Kebetulan pada masa itu, kedua-dua anaknya sedang demam dan sangat keletihan. Sebab itu mereka tidur awal. Sepanjang masa itu, Ina tidak dapat berbuat apa-apa selain duduk berdiam diri sambil berdoa dan menunggu kepulangan suami. Lebih kurang jam sembilan malam, Ina terasa sangat lega apabila terdengar bunyi enjin kereta iparnya yang menghantar suaminya balik ke rumah. Yang agak menghairankan, sebaik mereka sampai. Bunyi-bunyi-bunyi pelik itu terus menghilang. Keesokan paginya, barulah dia faham akan maksud tersirat yang ingin disampaikan oleh bunyi-bunyian aneh itu apabila mereka mendapat berita tentang kematian seorang jiran sekampung mereka yang meninggal dunia semalam. Dan jiran yang meninggal dunia itu tinggal di sulap kebun yang berada tidak jauh dari sulap mereka. Akhir sekali dari kami, kisah ini mengingatkan kita semua bahawa terdapat kejadian misteri di dalam kehidupan seharian yang mungkin tidak dapat dijelaskan. Kita mungkin tidak bersedia dengan keanehan sebegitu, tetapi kita boleh sentiasa menghargai dan menjaga orang tersayang di sekeliling kita. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go. Terima kasih telah menonton!